Lalilu, aku mau seperti ini. Potongan rambut baru. Ayo bersihkan riasan. Oleskan lipstick. Sedikit terona. Bintik-bintik lucu. Potong kain dengan gunting. Ambil benang ungu. Hiasi dengan pola. Buat ikat pinggang. Asya, kamu sangat cantik. Rapunzel mengendarai sepeda. Ada kerikil. Aku beruntung. Ambulan sudah ada di sini. Halo, berbaringlah. Ayo ke rumah sakit. Klik suka agar Rapunzel cepat sembuh. Ruang untuk para calon ibu. Sejak itu aku tidak suka apel. Kita sudah sampai. Aku Rapunzel. Halo, aku Putri Salju. Dan aku Asya. Selamat datang. Pilih boneka bayi. Gambar mata. Perbarui gaya rambutnya. Sekarang rambutnya gelap. Sepatu but kuning. Dan yang ketiga. Halo. Oh, wow. Banyak anak kecil. Para ibu berbaring di kamar menunggu bayinya. Ini dia. Ini Putri Kecilmu. Oh, manis sekali. Ini Putri Kecilmu. Mengemaskan. Dan ini Putri Kecilmu. Dia mirip denganku. Rapunzel kecil butuh perhatian ekstra. Putriku sayang, kemarilah. Energinya banyak sekali. Ada siapa di sini? Kena kamu. Terima kasih. Jalan dengan bayinya. Ayo, istirahat di bangku. Oh, sayang. Ada apa? Bagaimana ibu bisa menenangkanmu? Koper? Mungkin mainan? Bukan yang ini? Kamu lapar? Nyam-nyam? Tidak. Bau apa ini? Ada yang harus ganti popok. Selesai. Sekarang lebih baik? Koper adalah barang yang dibutuhkan untuk jalan-jalan. Potongan model lihat. Lampirkan. Bagian dalam. Potong dengan pisau. Pinggiran emas. Tali warna-warni. Lali kabra. Pasang tutupnya. Tambahkan detail. Manik-manik. Ambil mahkota. Toilet singgah sana untuk putri sejati. Kita sampai, Susi. Oh, malaikat kecilku. Ayo bersantai dengan ibu. Susu. Apa itu enak? Waktunya buang air. Oke. Lihat yang ini. Tidak. Kamu tidak suka? Toilet singgah sana. Si kecil duduk dengan sangat nyaman. Dia sudah buang air. Bagus sekali, sayang. Model lihat. Kuning. Jepit sedikit. Bentuk bintang. Beri cat akrilik. Lapisi cat kuku gel. Panggang di lampu. Bintang ajaib mengabulkan permintaan. Asya menidurkan putrinya. Sudah waktunya tidur. Tidurlah, sayang. Ku taruh putriku di sini. Bagaimana kalau ini? Oh, bagaimana ini? Ada ide. Lihat, bintangnya terbang ke sini. Kamu mau apa? Susu. Ini botol susunya. Jadi kamu lapat. Terima kasih, bintang kecil. Mimpi yang indah, sayang. Siapa karakter baru kita? Gambar mata. Lukis bibirnya. Kemeja hijau dan sabu. Pangkas surainya. Untuk membuat janggut dan topi. Siapa orang tua ini? Kita ada di mana? Kita terlalu dalam. Jangan jauh-jauh. Halo, teman-teman. Oh, ada unicorn kecil. Kamu mau ke mana? Unicorn menuntun si kecil ke rumah. Ho, ho. Kita kedatangan tamu. Halo, anak kecil. Kurcaci. Hahaha, ya. Wih, ayun. Dan ini teman-temanku. Oh, lucu. Dahulu kalah di sebuah kerajaan. Hahaha. Ibu, sudah waktunya pulang. Terima kasih sudah mengawasinya. Siapkan kertas busa. Bentuk selempang. Tali pengikat. Makota emas. Cantik sekali. Si kecil nyaman di gendongan ini. Amy. Di mana dia? Hei, sayang. Kamu di sini? Kamu di sini, anak bandel. Ibu akan merapikan rambut. Voila, waktunya jalan-jalan. Dan biar lebih nyaman, gendongan. Cantik dan praktis. Naiklah. Keren. Ayo berangkat. Pilih manik. Peti harta karun. Berlian imitasi. Tiga dot yang berharga. Ini dia, nak. Jangan mengamuk lagi, ya. Ibu harus pergi. Sayang, maukah menjaga jini? Tentu, aku bisa. Aku mencintai muda. Aku juga. Mau dibacakan dongeng? Suatu ketika. Oh, kamu mau ke mana? Mau jalan-jalan, ya? Ayo tidur saja. Bagaimana ini? Aku adalah bantal. Tunggu. Sebuah dot bisa membantu. Ginny, lihat yang ayah punya. Maukah menenangkan yang ini juga? Dot ajaib adalah penyelamat bagi setiap keluarga. Ambil karton. Setumpuk sedotan. Gunting. Oleskan lem tembak. Pasang ayunan. Pelindung. Penyanggai yang stabil. Letakkan di halaman. Ayo bermain. Anak-anak, ayo bermain. Ibu akan mengobrol. Keren. Menyenangkan sekali. Kita tepat waktu. Ginny, bersenang-senanglah. Kami akan bergosip. Ayo main petak umpet. Iya. Tidak ketemu. Tidak ketemu. Aku di sini. Hei. Taman bermainnya kosong. Sepi sekali. Di mana anak-anak? Ginny. Ginny. Dia hilang. Sudah ketemu. Oh, anak-anak bandel. Fiu. Semua baik-baik saja. Para pembuat onar, jangan menakuti ibu lagi. Monyet ini membawa bahannya. Buat sebuah bentuk. Gunting polanya. Isi dengan isian. Kepingan salju di mana-mana. Ini membantu ibu berbaring dengan nyaman. Ah, aku begadang. Waktunya istirahat. Ah, kursi favoritku ini tidak nyaman. Aku akan coba berbaring. Tempat tidur membantu. Tidak ada tempat senyaman ini. Sayang, aku bawa hadiah. Bantal kehamilan. Kebetulan sekali. Ah, aku beruntung suamiku perhatian. Guntinglah gambar tengkora. Berikan isian. Ambil kertas tisu. Mata dan pita warna pink. Tidak sabar melihat isi dalamnya. Ini pesta pengungkapan jenis kelamin Bayi Wednesday. Jangan mengintip. Satu langkah lagi. Oh, apa ini? Kejutan. Kami mengadakan pesta untukmu. Pesta. Butuh lima kali lipat espresso. Oh, tidak masalah. Minumlah. Aku siap untuk pinjata. Ting ingin bermain. Hei, aku kan harus memukul. Dia yang membereskan semua. Ayo, kemarilah tukang iseng. Tidak ada yang akan bisa menghentikanku. Yahuhu, anakmu perempuan. Anakmu perempuan. Selamat untukmu, sobat. Terima kasih, teman-teman. Tangkap bolanya. Potong paku silikonnya. Bola styrofoam. Kami punya ide. Ayo, warnai. Selesai. Sedikit modeliat. Bungkus dengan glitter strip. Ini akan membantumu tetap bugar. Eh, terlalu mudah. Bebannya perlu ditambah. Sekarang lebih baik. Halo, kita ada latihan, kan? Oh, iya, iya. Tentu saja. Aku mulai dengan barbel. Apa yang kau lakukan? Wanita hamil tidak boleh begini. Tunggu di sini. Ini perangkat yang cocok. Ini tidak tajam. Akanku bantu. Nah, begini. Ini benar. Wow, saatnya dengan barbel. Latihannya cukup. Oke, terima kasih. Sampai ketemu besok. Berhenti di bengkel. Cat hitam bannya. Tancapkan kartonnya. Pasang rodanya. Rak sudah terpasang. Tempelkan layarnya. Ada panel kontrol di bawah. Ini adalah mesin ultrasound baru. Selamat datang di klinik Lally Town. Halo. Halo, kami sudah ada janji. Tentu, dokter sedang menunggumu. Dan kau menunggu di lorong. Itu tidak adil. Dokter sedang kebingungan. Mesinnya rusak. Aku ingin periksa kandungan. Maaf, kami ada gangguan teknis. Kita harus jadwal ulang. Jangan, akanku perbaiki. Megan langsung memperbaiki mesinnya. Sudah selesai. Ayo, berbaringlah. Dokter memeriksa bayinya dengan alat USG. Semua sangat sehat. Bagus sekali. Terima kasih ya. Sayang, sudah selesai. Kandunganku bagus. Aku sangat senang. Sayang, sampai ketemu. Ambil potnya. Akhirnya, kita dapat keranjangnya. Gulung benangnya. Ayo lukis pitanya. Terlihat imut. Jahit di sepanjang tepi. Kita dapat kasur empuk. Bayi di dalam keranjang nyaman dan hangat. Keluarga Megan memutuskan untuk berpiknik di taman. Tupai kecil mengawasi dari pohon. Kubuka karpetnya. Duduklah, sayang. Terima kasih. Sandwichnya masih hangat. Ini enak sekali. Aku mau lagi. Oh, ini tupai. Di mana anak kita? Halo, sayang. Phew, ketemu. Piknik pun berlanjut. Buatlah lubang. Bentuk bingkai. Hiasi dengan stako. Sedikit perak. Bingkai foto vintage menciptakan suasana. Lakukan pemotretan. Kau akan suka. Lihat zona foto keren Hello Kitty ini. Ayo berdirilah. Ia, kalau kau memaksa. Ia, kalau kau memaksa. Ayo coba. Bagus. Kita dapat fotonya. Akhirnya. Bagaimana kalau pakai kursi? Kalau begini? Seperti di resort. Ini yang paling cocok. Ini luar biasa. Aku penasaran. Saran. Ini, lihat hasilnya. Laba-laba kesukaanku. Bingkainya indah. Cari tempat untuk memasang fotonya. Ambillah kain. Bungkus dengan bulu. Renda putih. Hiasi dengan pita. Pom-pom. Dan kepingan salju. Dr. Olaf sedang menunggu pasien. Olaf, bantulah. Elsa akan melahirkan. Oh, kau pergilah. Akanku urus semuanya. Jangan mengintip. Semua berjalan lancar. Elsa menjadi ibu yang luar biasa. Oh, aku sangat lelah. Simpanlah selimutnya. Dia tidak akan membeku. Terima kasih. Membuat kursi goyang. Buat potongan. Kertas busa. Warna biru. Lepaskan gulungan pita. Taruh kasurnya. Pasang lengkungan. Label Olaf. Ada kepingan salju lucu di sampingnya. Kami siap menerima tamu. Olaf dalam perjalanan. Ini aku. Paman Olaf mengunjungi keponakan kecil. Aku ada kejutan. Bayi akan suka. Cantik sekali. Berbaringlah, sayang. Dia senang. Oh, terima kasih hadiahnya. Ayo berpetualang ke Kasita. Penuh barang-barang lama. Para gadis sedang bermain. Boneka mendekati meja tempat tidur. Kutinggalkan sarung tangannya. Lalilu butuh ini. Klik. Sekarang ini benar-benar pas. Karton ini terpisah-pisah. Mari membuat kotak. Tahun berlalu dan cat mulai terkelupas. Koper itu penuh dengan lecer. Mari cari cetakan tepat. Bunga yang indah. Simpan gambarnya. Lalu cetak. Wala. Kita tutupi bagian dalam koper dengan motif bunga. Di dalam koper ini ada barang-barang pernikahan yang sangat penting. Bagaimana itu masih tersimpan dalam keadaan bagus? Anak-anak menemukan sebuah koper tua. Ayo lihat apa isinya. Wow, ini fail dengan tiara. Ayo dicoba. Mereka ingin bermain pernikahan. Isabella adalah pengantin dengan gaun putih yang mewah. Kau akan diubah jadi pengantin pria. Apa dasi kupu-kupu ini cocok untukku? Anak-anak menari dan memimpikan pernikahan mereka. Ini pasti akan menjadi hari yang luar biasa. Mereka tumbuh dewasa. Halo. Bersihkan wajah. Gambar detail dan riasan baru. Urai tali coklat. Sekarang ada rambut bergelombang. Rambut disanggul ke atas. Bagaimana? Kau suka? Sempurna. Ayo beralih ke pakaian. Blus seputih salju dengan lengan besar dan kerah elegan. Gunting lingkaran merah dari kain kaos. Mari lukis roknya dengan pola dan warna tradisional. Dolores, cobalah. Desain blus cocok dengan roknya. Bando merah menjadi aksesori yang indah. Dolores terlihat luar biasa. Thank you. Hey, cantik. Apa? Ada yang memanggilku? Iya, aku memang cantik. Ini Mariano tunangan Isabella. Dia duduk istirahat di bangku. Teman lama menghampirinya dan mereka mulai mengobrol. Oh, kalau kau tahu berapa lama Dolores menyukainya. Oh, Mariano. Aku mau tahu apa yang mereka bicarakan. Akan terdengar jelas dari sini. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Dolores bertindak cepat dan memotret gebetannya. Dia pulang dan mengambil buku harian. Mariano akan terlihat sempurna di halaman ini. Oh, suara apa itu? Ada bunga? Isabella datang. Dolores melempar buku harian ke belakang sofa. Hai. Fiu, aku hampir ketahuan. Hai. Dolores, kau lihat alat penyiramku? Ayo cari di ruangan lain. Pasti ada di sana. Ayo. Buat pemutar musik dari kotak plastik. tutupi kertas busa. Piringan besar berubah jadi beberapa piringan kecil. Buat kepala pemutar dari manik dan jarum pentul. Pemutar rekaman sudah siap. pasanglah jarum. Letakkan pemutar di kotak speaker. Lukisan speaker jangan lupa. Lagu yang dimainkan akan sangat indah. Dolores kehilangan akal sehatnya karena Mariano. Hai, Dolores. kenapa kau sedih? Ya, suasana hatiku buruk. Itu tidak boleh. Nenek, bawakan pemutar musiknya. Ini, sayang, seperti baru. Isabella. Aku sudah bawa rekamannya. Begitu banyak pilihan di sini. Wow, boleh kulakukan sendiri? Ini seperti baru. Ayo nyalakan. Oke. Melodi yang indah keluar dari pemutar musik. Camillo berlari. Aku juga ingin menari. Nenek tunjukkan cara bersenang-senang. Keluarga itu mulai menari. Semua orang senang dan Dolores tidak sedih lagi. Siapkan bola transparan. Lalu tutup dengan penutup. Sedotan plastik menjadi corong. Cincin berubah jadi pegangan yang elegan. Kupu-kupu, pilihkan warnanya. Oke. Teko putih dengan pegangan emas ditutupnya. Tambahkan lukisan. Bunga membuat semuanya indah. Piring dan cangkir boneka melengkapi layanan. Pernikahan ini akan jadi sempurna. Keluarga itu menantikan pernikahan Isabella dan Mariano. Para tamu akan datang. Mejanya belum siap. Iya. mejanya tidak ada. Kasita, kau harus bantu kami. Yeay, sebuah meja. Kursi, taplak meja dan bunga memenuhi ruangan. Gelas dan piring berjajar di atas meja. Perlengkapan minumnya, ini peninggalan keluarga. Kasita, bantu aku. Dolores memperhatikannya. Hmm. Ups, ku temukan yang kita butuhkan, tapi... Shhh. Ciu, mejanya sudah diatur. Wuhu. Salam, keluarga tersayang. Hai. Duduklah. Kalian harus minum teh dari perlengkapan minum kami yang cantik. Kasita membantu menuangkan teh kecangkir. Pestanya sukses. Isabella saatnya memakai baju pengantin. Lengkapi pakaian dengan rok mengembang. Sabuk memamerkan lekuk pinggang. Lengan pav yang indah. Garis leher dihiasi bunga-bunga segar. Wow. Buatlah bunga mekar. Hiasi gaunnya dengan kelopak. Luar biasa. Thank you. Kupu-kupu membawa Phil di sayapnya. Isabella terlihat keren. Ah, hari yang indah untuk mempersiapkan pernikahan. Saatnya memilih pakaian tepat. Selamat datang. Aku mau gaun yang paling indah. Oke. Bagaimana kalau yang ini? Isabella langsung ke kamar pas. Bagaimana yang ini? Oh, menakjubkan. Sangat indah. Phil ini akan sempurna. Jangan lupa buketnya. Dia seperti bidadari dari surga. Aku menemukan gaun yang sempurna. Pakaiannya sudah kering. Ayo bongkar jemurannya. Cat putih bingkainya. Tirai asimetris dengan pita menambah suasana yang romantis. bunga kering adalah bahan favorit para dekorator. Tiang kedua altar dihiasi dengan kuntum mawar dan bunga baby bread. Wow. Rangkai manik dengan tali pancing. Altar pernikahan siap. Akhirnya tiba waktunya untuk acara. Para tamu menunggu pengantin. Itu dia. Pengantin pria membuka fail dengan semangat. Oh, tidak, Camillo. Aku tidak bisa menolak. Saatnya untuk transformasi. Semua terpesona dengan kecantikan Isabella. Mariano, aku harus mengaku. Maaf, tapi aku mencintai Carlos. Isabella, kita akan bersama. Apa? Mariano dan Dolores akan jadi pasangan yang serasi. Mereka harus bersama bagaimanapun caranya. Ini bahan untuk kreasi berikutnya. Buat air mancur. Cat dengan primer akrili. Hancurkan coklat jadi beberapa bagian. Wow, coklatnya mengalir dari air mancur. Tambahkan kabel. Hiasi air mancur dengan kuncup dan tanaman hijau. perayaannya berlanjut. Adikku, sekarang fail dan buket ini untukmu. Kedua pengantin senang. Isabella membuat air mancur coklat dengan bunga. Wow, bagus sekali, Isabella. Aku suka coklat. Hadiah yang bagus. Cobalah stroberi berlapis coklat. Ini enak. kita punya bingkai. Warnai pelangi dan tutupi dengan crack killer. Tumbuhan ada di mana-mana. Foto-fotonya akan jadi keren. Cepat, semua harus mengambil foto pernikahan. Kamilo berfoto bersama adiknya. Dan sekarang pasangan kekasih ini, Dolores dan Mariano yang pertama berfoto. Kemudian Isabella dengan Carlos. Ayo kita foto bersama, semuanya kemarilah. Hari ini hari bersatunya hati yang penuh kasih. Foto keluarga ditempatkan di dekat perapian. perintilan kecil bisa menjadi penyangga lilin. Urutkan detailnya. Gear juga bisa berguna. Buat penyangga lilinnya. Tambahkan pola. Pasang hiasan manik-manik. Dan taruh lilin kecil di tengahnya. Ini hadiah yang sempurna. Setelah pasangan itu berkumpul kembali, kehidupan keluarga Madrigal jadi lebih baik. Isabella dan Carlos mengunjungi Dolores dan Mariano. Ini hadiah untuk kalian melambangkan kehangatan keluarga. Oke. Oh, cantik sekali. Terima kasih. Aku punya lilin yang begitu indah. Ayo nyalakan bersama. Pasangan itu asik ngobrol sore-sore. Rumah penuh cinta dan kebahagiaan. Berapa banyak kupu-kupu di video ini? Beritahu di komentar. Mari lihat siapa yang memperhatikan. dan kebahagiaan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.